Hai semuanya, aku Mita Wesali. Selamat datang di program baru aku, Mita Masak. Mita mau masak apa sih? Hari ini aku mau masak sesuatu yang sebenarnya udah murah banget dimasak, yaitu ayam geprek. Tapi kali ini aku mau bikin ayam geprek ala aku. Jadi mungkin kalau buat ibu-ibu yang males ribet, yang males banyak step di hidupnya ya, bisa mempergunakan step-step aku untuk bikin ayam geprek ini. Karena aku anti ribet-ribet club. So, check this out. Pertama kita ke bahan dulu ya. Oke, untuk bahan-bahannya aku pakai bahan-bahan yang gampang aja, meskipun ada beberapa bahan yang harus dibikin dari scratch. Nah, biasanya kalau ibu-ibu semua pada pakai ayam goreng yang harus diungkep dulu sendiri dan lain-lain, aku enggak. Aku kemarin pesen ayam langsung goreng dari temen aku, ini ayam lengkuas. Aku mau habisin aja karena ini udah masuk dua hari. Jadi, terus ini juga ada bahan-bahan untuk sambal. Bahan-bahan sambal aku ada apa aja? Aku pakai terasi lombok, bisa lihat di situ ya. Terus ada cabai merah biasa. Terus aku pakai tomat cherry karena lucu, kecil-kecil. Terus udah gitu ada jeruk nipis udah pasti. Sama cabai rawit, cabai rawitnya di bawah sini bisa lihat ya. Dan bawang merah juga bawang putih. Nah, sekarang waktunya aku bikin paralel. Aku sih bikinnya paralel aja. Jadi, pertama aku akan goreng ayamnya dan goreng bumbu sambalnya. Nanti kita lihat ya prosesnya. Nah, ini minyaknya udah panas. Kalian kita mau masukin ayamnya satu per satu ya. Ini ayamnya. Eh, eh, eh. Harusnya. Si cukupnya aja. Ini sepandang aja bikin ini. Ini sabar, baru bisa balik-balik. Sekarang pecah peratasan dari pancinya. Nah, sekarang kita akan bikin samburnya. Aku juga pakai panci yang samburnya. Sebenernya panci buat bikin sop. Tapi aku suka banget pakai panci ini. Supaya... Enggak... Berselurannya. Berselurannya ya. Nah, ini kita pakai minyak lagi. Ini yang ini dikit aja ya, tapi kita mau bikin sop. Nah... Ini sih lu bosipin gue ya. Nah, ini kita panasin. Apinya api kecil aja. Terus kita masukin semuanya. Tapi kita sisahin dulu si... Ininya. Jeluknya. Apinya carinya tambahin satu lagi kali ya. Ini ada. Ini ada. Biasanya kalau goreng sambal, dia tuh kayak cuka. Bagaimana? Jadi... Harus ditutup. Nah, goreng ayamnya kalau bisa. Kalau misalnya menyekot dengan didih, kalau aku siapkan kucing. Karena kalau misalnya ayamnya matang dengan sendirinya gitu, lebih enak. Nah, kita masukin. Sudah. Kita masukin. Oke. Nih, bisa dilihat ya. Tuh. Sebelum diblandar, kita bumbunya dulu. Gumbunya sih kira-kira aja yang gak ada kayak resep tertentu buat segimana. Karena kan... Setiap orang punya preferensi asin lebih beda-beda. Ini ada penyidap rasa. Aku pake setengah sendok. Terus ada... Gula. Aku suka banget. Pake gula. Tapi kayaknya ada gula merah deh. Mendingan pake gula merah aja deh. Minta gula merah dong. Nah, setelah proses semuanya, jadilah ayam penyet ala Mita. Let's go read. Yaaay.